Piala Presiden 2022 Piala Presiden 2020 ini merupakan hal yang menantang bagi kami. Bersyukurnya kami pada round pertama mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan mendapatkan tempat yang begitu bagus di tengah zona dan kami bisa memanfaatkannya dengan bersama tanpa ada kehilangan satu orang sedikit pun sehingga kami bisa memanfaatkan di setiap late gamenya dan akhirnya kami bisa mendapatkan WCD di sekitar area Lipovka. Membuat semangat game yang pertama, Istoros Nayan pada suaranya! Masih terus melemparkan beberapa units dari seorang Casper tapi ini posisinya yang enak menghasilkan seorang pemain dari tim Alter Ego Mineral dipulangkan karena lobby Alter Ego Last man standing through the smoke karena soalan Peko masih belum bisa menampatkan soalan Vanatik masih bertahan di bagian dalam sebuah skoknya bertahan dengan cukup percaya diri tapi Vanatik berhasil menampatkan satu main dari tim JG, Robby sudah dipulangkan karena lobby waktu pemainnya benar-benar licin banget kalian terdengar sangat jelas kembali lagi tak menutup mata, kami melihat improve dari tim lain sangat signifikan dan sayang sekali kita meninggalkan pertandingan begitu cepat pada round 2, map Miramar Jadi, backupnya mereka juga cukup cepat ada setup yang begitu bagus untuk menghalangi push dari arah tim Arar Q Mereka gak bisa untuk mendapatkan Di map Miramar 2 itu kita mau setup NFT cuman kayak kita terlalu terburu-buru lah salahnya kita tuh kayak gak perhatiin kondisi sekitarnya dulu kita gak cari tahu info musuh berapa orang dimana-dimananya, kayak kita langsung ngajar di situ, kayak di saat asa penok langsung buyer gitu aja karena dia inti dari defense kita di situ Mereka bakal main lebih galak ya, selain dari FB yang tampilnya kayaknya lebih percaya diri lagi tapi Arar Q, mereka memilih lawan lain lagi Granot sudah mulai dimasak tapi Granot masuk percukaran seorang asa Boy Chill berhasil menemangkan satu pemain dari Arar Q Belum ada Threat Knock yang terjadi, tapi semua FB kembali lagi dilemparkan dan NFT 1 tertakedown, Threat Knock terjadi antara Arar Q dan juga NFT 1 untuk 1, sementara waktu ini masih belum bisa melakukan revap tapi tertentu di depan sana, belum ditembak dan pada akhirnya dibuka terbakar dan juga ada satu player di depan, Arar Q kehilangan 2 player-nya apa yang bakal bisa dilakukan? Voldemort berusaha untuk tarik mundur ke arah bagian belakang tapi sudah dikejar oleh zona juga spread out, kata dan ternyata NFT berhasil untuk meratakan Arar Q, yuk! kemarin sempat dapat chicken dinner di round ke 7 itu dimana kita main di map Miramar disana kita masih main santai aja, main pinggir dimana kita tetap mendapatkan compound-compound buat kita nge-defense dan akhirnya kita juga bisa menjatuhkan tim lawan satu per satu nah sampai akhir game pun kita masih bisa mendapatkan kendaraan ya dimana kita tetap bisa pakai itu buat courting lah buat keuntungan kita bahkan sampai di circle terakhir kita perang pun kita masih mendapatkan keuntungan jadi kita tinggal nge-defense aja dan terakhir kita bisa melawan dengan ethos doang dan akhirnya kita bisa mendapatkan chicken dinner disana pada turnamen ini kami mendapatkan boost energi dari energy kingdom yang datang ke venue melihat semangat mereka yang tak pernah padam untuk kemarin Arar Q menjadi spirit bagi kami untuk buat benar menjadi lebih baik selamat untuk memenang udah bisa menjuarai turnamen kali ini dan kami RRQ Riu mengucapkan mohon maaf karena kita itu belum bisa memberikan hasil yang terbaik buat kalian semua terakhir kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen kepada kingdom dan juga semuanya yang telah mendukung kita sampai sekarang kita RRQ Riu akan terus berbenah untuk turnamen ke depan-depannya jadi terus nontonin kita dan dukung kita terus Viva RRQ